Kalau ditanya mau jadi apa pertanyaan, ih apa kerjanya cuma kesawak. When I grow up, I wanna reach my dream as a diplomat. Halo sahabat telusur inspirasi dimanapun sahabat berada, selamat datang kembali di podcast telusur inspirasi. Ruang diskusi hadirkan inspirasi untuk semua. Saya Iwan Syahril, dan pada kesempatan ini saya berada di sebuah sekolah menengah atas di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, tepatnya di Kota Kisaran. SMAN 2 ini merupakan sebuah sekolah penggerak, dan kita akan berdiskusi terkait bagaimana SMAN 2 Kisaran ini melakukan implementasi kurikulum merdeka. Jadi perjalanan mereka itu seperti apa. Nanti kita akan simak perjalanan dari sekolah ini bersama narasumber kita yang keren-keren, ada guru dan juga ada murid-murid. Kita ketahui bersama bahwa kurikulum merdeka saat ini sudah mulai diimplementasikan di lebih dari 80 persen sekolah di seluruh Indonesia. Jadi sudah sangat masif sekali. Dan tentunya dengan kita berbagi cerita, praktek baik, dan inspirasi, mudah-mudahan menguatkan terutama sahabat telusur inspirasi yang mungkin masih baru mulai untuk melakukan implementasi kurikulum merdeka. Saya ingin memperkenalkan sahabat telusur inspirasi kepada narasumber kita yang keren-keren. Yang pertama ada Bapak Bayu Gunarto. Pak Bayu ini adalah guru matematika SMA N2 Kisaran. Dan Pak Bayu juga seorang guru penggerak angkatan 6. Betul, Pak? Iya, benar, Pak. Selanjutnya ada Maya Simangunsong. Maya adalah siswi kelas 12 IPA ya tadi. Apa kabar, Maya? Baik. Dan langsung bagi kita yang ketiga, namanya Gevira Nur Fatimah Sitorus. Halo, Gevira, apa kabar? Emang pengen aja Gevira ya? Gevira, Pak. Kayak gembira gitu. Lagi gembira kayaknya. Juga siswi kelas 12 di SMA N2 Kisaran, 12-nya 12 IPS. IPS, Pak, benar. Baik. Nah, Pak Bayu dan Maya Gevira, boleh cerita nggak gimana sih waktu mulai menerapkan kurikulum merdeka itu, Pak Bayu dulu, yang terjadi gitu ya? Awal banget, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak, atas pertanyaannya. Jadi, kami ini sekolah SMA Negeri Dua Kisaran, lulus sebagai sekolah penggerak angkatan pertama, Pak. Oh, iya. Oke, jadi di dalam perjalanan kami melaksanakan IKM, tentu ada beberapa kendala dan habatan. Kurikulum merdeka ini kan ada empat item, Pak. Pertama, pembudayaan budaya positif di sekolah. Kemudian yang kedua, pembelajaran intrakurikuler. Kemudian ketiga, ada ekstrakurikuler untuk menampung bakat minat siswa. Yang keempat, ada pelaksanaan P5, Pak. P5. Penguatan profil pelajar panjang. Budaya positif, intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan P5, peraksanaan P5, Pak. Nah, yang paling terkesan itu, Pak, pada saat pembelajaran intrakurikuler, Pak, di kelas. Intrakurikuler? Iya. Masa... Mantika? Iya. Kan begini, Pak, di awal ini kan belum ada yang melaksanakan. Jadi pada... Belum ada contoh. Iya. Dapat dari instruktur, Anda modul ajar. Modul ajar. Di sini kami sedikit mengalami kesulitan bagaimana cara membuatnya. Karena panduan yang ada kemarin, ada beberapa versi yang berubah. Iya. CP-nya juga berubah. Iya. Tapi setelah kami belajar ini berdiskusi, melihat PMM, Pak. Karena di PMM ini, Pak, lelakangkan... PMM itu adalah? Platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar. Itu kami gunakan sebagai panduan untuk membuat bagaimana modul ajar yang baik, ATP, melaksanakan KKTP, membuat KKTP, dan asesmen, Pak. KKTP itu apa? Kriteria Ketuntasan Tujuan Pembelajaran. Oh, oke. Pak Bayu, tunggu. Tadi Pak Bayu bilang kami. Iya, Pak. Itu maksudnya Pak Bayu bilang diri sendiri atau bersama-sama? Bersama-sama, Pak. Pada saat itu kan belum ada. Kami itu di mana? Kami di sekolah? Di sekolah, Pak. Secara umum kami memanfaatkan PMM yang ada, Pak. Kemudian ditambah dengan kami mengundang narasumber pengawas untuk fasilitator sekolah penggerak. Oke. Jadi ada fasilitator dari pengawas, ya? Iya, Pak. Itu mulai belajar untuk mengembangkan modul? Iya, Pak. Membuatan modul ajar, Pak. Modul ajar. Yang sesuai dengan panduan, ya, Pak. Sesuai dengan panduan. Langsung tuntas, langsung bisa, langsung melesat. Ada bertahap, Pak. Oh, bertahap. Iya, kan bertahap. Mungkin langsung bisa. Kan kami boleh, dulu kan boleh modifikasi, Pak, ya. Dari PMM, kami lihat, sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan belajar di sekolah kami masing-masing tentunya, Pak. Di modul itu kan ada profil belajar Pancasila, Pak. Jadi kami sesuaikan juga apa yang kami butuhkan untuk mencapai itu, Pak. Kan tidak mungkin sama dengan sekolah yang di luar, di Jakarta. Jadi seperti itu, Pak, tahapnya. Pada saat pembuatan modul, kami ya bekerja sama, Pak. Kan kebetulan ada komunitas, Pak, di sekolah kami. Itu komunitasnya kumpul? Rencana kemarin masih, kalau yang semalam ya, sebulan sekali minimal ada, Pak. Minimal sebulan sekali. Kalau ada IHT kami berkumpul, Pak, di pendopo, Pak, sekolah di Aula. Oh, jadi ada tempat untuk kumpul. Ada tempat khusus, ya. Dibentuk juga, Pak, MGMP permata pelajaran. Jadi sistem mata pelajaran ada. Ada MGMP permata pelajaran, iya. Itu juga sama, mendiskusikan? Iya, mendiskusikan apa-apa yang terjadi, permasalahan terkait dengan pendidikan di sekolah, masalah anak, dan sebagainya. Wah, sibuk sekali ya, Pak Bayu. Kalau udah berkumpul, Mertiaga, kayaknya mencari tahu, ngeliat di platform, ngajak narasumber. Pak Bayu masih ketemu waktu ini untuk hobi sendiri? Oh, masih, Pak. Masih. Pak Bayu hobinya apa? Saya hobinya olahraga bulu tangkis, Pak. Olahraga bulu tangkis, oke, oke. Jadi, di tenang-tenang semua kesibukan, dan harus kemudian menyesuaikan untuk pembelajaran yang lebih berpihak pada anak, Pak Bayu masih memiliki waktu untuk hobi bermain bulu tangkis. Masih sekali, Pak. Masih sekali, katanya. Masih banyak waktunya. Masih banyak waktunya. Baik, Pak Bayu. Kita ke Maya dan Gavira dulu ya. Maya kan dulu SMP-nya di mana? SMP Negeri di Webmeran. Oke. Dulu beda nggak sih belajar waktu di SMP dengan SMA dengan kurikulum Merdeka ini? Sangat berbeda, karena Maya sebenarnya dari Kabupaten Toba. Dari Kabupaten? Iya, dari Kabupaten Toba. Perbatasan gitu. Jadi artinya di situ kondisinya berbeda dengan di sini? Masih berbeda. Karena Maya itu sekolahnya masih kayak di kampung. Oke. Dan datang ke sini fasilitasnya sudah mulai lengkap. Tunggungnya ekstrakulikuler. Terus apalagi ada kurikulum Merdeka yang sangat berbeda dengan kurikulum K13 kan? Apa bedanya bagi Maya? Maya disuruh untuk kolaborasi dengan teman-teman. Apalagi Maya yang masih baru di lingkungan ini harus menyesuaikan diri. Harus bisa berteman dengan teman-teman yang berbeda yang saya kenal. Apalagi kan di kurikulum Merdeka, siswa itu dituntut untuk mengembangkan soft skill, public speaking. Itu yang sangat Maya suka sih. Maya paling suka public speaking. Kenapa? Karena Maya dulu pengen, Maya itu harus berani ngomong di banyak orang. Oke. Di orang banyak. Oke. Jadi apa bedanya public speaking Maya yang dulu dengan Maya yang sekarang? Bedanya gila-gila apa? Agak beda lah. Karena Maya dulu sangat gugup gitu kalau cerita. Sekarang kalau di kelas sudah biasa aja gitu. Sudah slow. Sudah cool. Sudah bisa mengatasi kegugupannya lah. Sudah mengatasi kegugupan. Dan Maya juga katanya mau seneng jadi leader ya? Ada senengnya, ada enggaknya. Oh apa? Suka dukanya boleh cerita? Suka dukanya tuh jadi leader. Suka sukanya dulu ya. Sukanya tuh Maya bisa gimana cara membagi tugas biar adil. Sesama anggota itu gimana. Dukanya kalau anggotanya susah dirajak kerjasama. Triknya apa Maya kalau susah diri? Triknya ya Maya tanya dia mau kerja apa sebenarnya yang dia mau. Oke. Kalau enggak bisa lagi yaudahlah biarkan aja lah. Paling nanti dibilangkan ke guru lagi sih. Biar gurunya lagi yang ngasih nasihat lagi ke siswanya. Oke. Konsultasi lagi ya ke gurunya. Jadi ini kemampuan kolaborasi, public speaking, dan juga kepemimpinan yang di-highlight oleh Maya tadi tentang kurikulum merdeka ya. Samping juga sangat membantu Maya untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya. Gevira yang selalu gembira menurut Gevira apa? Bedanya yang terasa dengan kurikulum yang sebelumnya yang waktu di SMP dengan yang sekarang Gevira alami di SMA 2 ini? Yang pasti itu kalau dia di kurikulum merdeka ini kita tuh dituntut untuk bisa lebih kreatif, berinnovatif. Juga kita tuh diajarkan bagaimana caranya memiliki jiwa leadership yang bagus. Terus kita juga diarahkan untuk bernelar kritis. Jadi kita... Contohnya gimana? Misalnya itu kalau ada kegiatan atau tugas-tugas dari guru, itu misalnya ada membahas satu materi, misalnya tentang perubahan sosial. Itu gurunya jelaskan sedikit sebentar, nanti kita ditanya, nih pendapat kita tuh apa tentang perubahan sosial gitu. Jadi kita benar-benar diarahkan untuk bernelar kritis. Dapat inspirasinya dari mana tuh ya kalau merespon guru yang bertanya itu supaya bisa pendapat kita cukup kuat, argumen kita cukup kuat itu gimana caranya menurut Gevira? Kalau dari saya pribadi, saya lebih banyak membaca buku, membaca artikel, agar kata-kata atau argumentasi yang saya sampaikan tadi itu bisa lebih luas lagi dia. Oke, mantap banget. Pak Bayu, Pak Bayu itu di PMM katanya sudah dapat 15 atau 14 ya tadi? 14. 14 sertifikat dari PMM. Coba, maksudnya sertifikatnya apa ya Pak Bayu? Di PMM ini kan ada banyak fitur Pak di situ, ada bukti karya, ada pelatihan mandiri, ada video inspiratif. Video inspiratif. Kemudian satu lagi ada bahan ajar Pak. Bahan ajar. Jadi yang saya dapatkan itu di pelatihan PMM, itu saya pelajari Pak setiap minggunya, saya buat minimal satu. Ternyata di PMM ini Pak kita bisa belajar mandiri Pak untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya kurikulum Merdeka ini. Oke. Mengapa kurikulum itu perlu berubah, bagaimana membuat KKTP Pak, bagaimana yang terbaru itu Pak. Saya baru tahu bahwa ada tiga dosa kita Pak, sebenarnya sebagai pendidik. Saya baru tahu itu Pak ya. Yang pertama itu adalah perundungan, yang kedua adalah kekerasan seksual, yang ketiga adalah intoleransi Pak. Ini pelatihan mandiri. Pelatihan mandiri Pak. Ini sertifikat yang Pak Bayu dapatkan ketika mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Iya benar Pak. Dan Pak Bayu menyelesaikan dengan tuntas, termasuk dengan tugas-tugas aksi nyatanya Pak. Tugas-tugas aksi nyatanya juga. Jadi bukan cuma sekedar ikut-ikut modul online, tapi juga ada tugas dan harus dikerjakan dan harus diverifikasi Pak. Iya benar Pak, ada tim validasinya. Jadi Pak Bayu juga meluangkan waktu untuk aktif meningkatkan kompetensi secara mandiri. Sudah 14, 16 ya. Ya, gue menurut Pak. 14 yang sudah tertentik, dapat sertifikat. Dua lagi lagi nunggu validasinya. Iya validasi ya. Iya benar. Oke. Pak Bayu, saya tanya satu. Pak Bayu kan sangat optimis, positif gitu ya. Iya. Kapan sih momen Pak Bayu itu sangat down banget ya? Titik terendah Pak Bayu dalam dinamika untuk menjalankan kurikulum merdeka itu pernah nggak sih? Kapan ya momen yang paling-paling-paling kayak sulit banget bagi Pak Bayu? Momen yang paling sulit itu Pak, mungkin ketika kita di kelas menerapkan berbagai metode yang pembelajaran yang berpihak pada murid, responnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita melakukan efeksi kan, kita sudah siapkan pelajaran efeksi, materi susah, media susah, ternyata responnya kurang sesuai ekspektasi. Itu kita, aduh kok gini ya, apa yang kurang makanya perlu sekali Pak refleksi sebenarnya. Refleksi, oke. Mungkin di asesmen awal saya kurang, mungkin diferensiasi prosesnya kurang, makanya disitulah letak kita kadang merefleksi diri, melihat respon siswa, disitu juga kita berusaha mencari solusinya Pak. Jadi kita nggak terbuai, nggak jadi patah hati lah kalau dibilang Pak. Nggak dibilang patah semangat, patah hati. Jadi itu malah peluang meningkatkan lebih canggih lagi. Itu sebagai cambuk juga pada kita, kenapa nggak berleks. Oke oke, mungkin saya ke Maya ya. Maya, katanya cita-cita mau jadi petani. Iya. Petani milenial gitu ya. Iya dong. Petani abad ke-21. Iya. Boleh cerita tuh, apa sih yang maksud Maya itu jadi petani abad ke-21 itu seperti apa? Maksudnya petani milenial itu yang inovasi gitu Pak. Dia buat suatu penelitian atau biar kita nggak petani apa sih gitu, kayak buruh banget gitu loh. Kan sekarang kalau ditanya mau jadi apa petani, ih apa kerjanya cuma ke sawah. Padahal kan enggak. Yang Maya bayangkan apa? Seperti apa? Petani itu bisa menjadi inovasi, bisa dia menjadi leadership. Banyak orang bisa mengambil banyak tenaga kerja. Kan sekarang banyak pengangguran. Oke. Jadi Maya juga memikirkan ini juga lahan untuk memberikan lapangan kerja ya. Oke. Sekarang bagi Maya, udah dua tahun nih, ini sekarang tahun ketiga ya, menggunakan kurikulum merdeka. Apa pengalaman spesifik yang paling berkesan? Paling berkesan sih waktu proyek kewirausahaan. Kewirausahaan. Boleh cerita tuh Maya, ngerjakan apa? Proyek kewirausahaan disuruh buat bajar. Kelas Maya jual cimol, pecel, es laksamana, sama es doger. Banyak banget. Banyak banget, Bang. Terus dua makanan, dua minuman. Es laksamana itu apa? Es kayak, es ada manganya gitu, seng santan gitu. Oke, ini khas dari sini? Enggak, dari Jawa. Oh, dari Jawa, saya malah nggak tahu. Dicobain. Oke, nanti tunggu ya hasil produk berikutnya, kalau jalan-jalan kelasan. Itu yang milih siapa, semua menu? Siswa sendiri. Siswa sendiri yang milih? Kenapa kelas Maya milih itu? Karena enak. Enak. Enak kan kalau enak banyak yang beli. Oh, iya, iya. Jadi kewirausahaan ya. Jadi teman-teman berpikir, wah ini pasti laku dijual karena enak. Terus, waktu itu guru fasilitatornya, Bu Erna, ngundang alumni, Pak Horas. Ide buat lomba, buat bisnis plan. Oh, bisnis plan? Iya. Wah, bisnis plan dari idenya dari siapa? Dari alumni? Alumni yang ngajarin dulu gimana cara buat bisnis plan. Terus? Bisnis plan? Iya. Saya buat lusur inspirasi. Ini anak SMO udah buat bisnis plan. Terus? Terus? Terus, kelas Maya juara tiga sih, Kak. Oh, keren. Juara tiga. Juara tiga, dapet 500. 500 ribu? Iya. Oh, tunggu-tunggu. Ini juara untuk bisnis plan ya? Oh, oke. Jadi alumni memberikan materi? Materi, terus dia buat lomba. Lomba. Lebih menarik kan? Habis itu, kelas Maya juara tiga. Oke, keren banget. Nah, kemudian bisnis plan ini diimplementasi? Dari, terus dari bisnis plan itu, terus di carikan itu, bisnis plan itu dibuat biar kita tahu berapa porsi yang harus kita jual, biar kita untung. Iya. Habis itu, dihitung-hitung, kalau mau untung itu, satu makanan itu harus 50 porsi, ya? Oh, jadi? 200 porsi, dong. Berapa porsinya itu tuh dihitung juga? Sehingga kita nanti berpikir akan untung. Iya. Biar nggak rugi, kan? Kasal buat nanti tiba-tiba rugi. Iya, iya. Nggak ada pertimbangan. Jadi cuma bikin 100 porsi, itu nggak ini? Kalau di atas itu, mungkin rasanya nggak jadi pas, ya? Itu 500, kan? Modal kami 500, jadi kami nggak ngeluarkan duit, dong? Oh, dengan menang itu, itu jadi modal? Iya. Jadi modal, habis jual, habis selesai bajar, untung pula. Untung pula? Jadi sejuta. Sejuta? Iya. Total untungnya sejuta? 500. Oh, 500. Oke. Jadi 500 untung, ya? Iya, jadi senang kan nggak ngeluarkan duit, untung walaupun capek sih, masanya kan, terus nyapinya, tenda-tendanya lagi. Tapi itu yang paling berkesan sih, karena kerjasama antar tim, walaupun ada drama-drama. Pastilah ya ada drama-drama. Iya, selalu ada drama, kan? Damanya apa tuh? Damanya tuh, ya itulah ada anggota yang tidak mau kerja lagi. Pasti ada solusi yang harus diambil ya, kalau ada masalah seperti itu ya. Oke. Itu sih, Kak. Karena ya itu paling menarik, apalagi sebelum hari-hari hujan. Wih, itu, itu ya berhujan, becek, ya tantangannya. Karena kan namanya cuaca, nggak ada yang tahu. Jadi semua berdoa biar biar hari-hari hanya nggak hujan, alhamdulillah nggak hujan, lancar. Itu sih, Kak. Eh, sangat cepat berkesan bagaimana. Jadi hujan itu tiba-tiba bikin panik, ya? Iya, panik. Apalagi, hamil. Satu hujan, becek. Becek itu di sini ya, maksudnya? Oh. Di sini kan rumput. Rumput, ya? Nggak pasir. Oke. Dan becek-becek itu kita ngundang orang lagi, ya? Iya. Terus, doa lah semoga nggak hujan. Rupanya ada solusi, jadi dibajarnya di lapangan basket. Oke. Biar tidak ada becek, ya. Jadi tetap dilaksanakan, walaupun di, maksudnya di tempatnya dipindahkan, gitu ya. Tapi berdua tetap jangan hujan, gitu ya. Supaya orang datang, ya. Dan untung 1 juta total penjualan, untung 500 ribu. Iya. Terus duitnya diputar lagi? Nggak lah, langsung dibaginya. Wah, sedang banget kalian, ya? Seneng lah. Oke, baik. Makasih, makasih. Nah, Gevira, katanya seneng bahasa Inggris, ya? Iya, bener, Pak. Bener? Can you speak English? Yes. Oke. What do you want to be when you grow up? When I grow up, I want to reach my dream as a diplomat. A diplomat? Diplomat. Why do you want to be diplomat? Because I love public speaking, politics, I love it. What law, I love it. Oke. Kalau Gevira senengnya apa? Paling berkesan selama di SMA belajarnya? Project. Project juga? Kalau yang paling berkesan itu sebenarnya ada dua, Pak. Tapi tadi kan udah dibahas tadi sama Maya yang tentang kewirausahaan. Jadi ini saya mau bahas yang satu lagi. Ya, itu. Oh, Gevira juga suka untuk kewirausahaan. Bener. Kalau Maya belum pilih, Gevira bakal pilih itu? Iya. Ini satu kelompok atau beda? Oh, beda. Oh, iya beda kelas ya. Jadi tadinya itu juga udah keduluan sama Maya. Karena pilihan yang keduanya adalah? Kearifan lokal. Kearifan lokal. Boleh cerita apa yang ini? Itu proyeknya berjalan waktu kita kelas 10. Di situ kita kearifan lokal karena mayoritas di Asan ini sukunya Melayu. Jadi kita mengangkat temanya itu tentang suku Melayu. Di situ ada tiga komponen. Ada tentang menari, memasakan, terus yang terakhir itu berpantun. Nah, menari, masak, berpantun. Pada awalnya saya itu gak mau, saya berharap semoga saya itu gak kedapetan di bagian pantun. Karena saya sama sekali gak bisa pantun saat itu. Tapi memang gak bisa dipungkiri, ternyata saya dapatnya dipantun pada saat itu. Karena waktu bagi itu random acak gitu ya? Iya, random acak. Jadi gak boleh pilih. Gak boleh pilih. Kalau tadi Maya kan milih. Di kewirausahaan dia milih untuk kewirausahaan milih makanan apa. Kalau kamu itu diacak aja. Diacak kemarin itu. Dapatlah pantun. Dapat pantun. Tadinya mau apa? Tadinya saya mau masak. Biar dia nefet kewirausahaan juga ya. Kelompok pantun ngapain? Kebetulan di kelompok pantun itu, di dalam satu kelompok itu gak ada orang Melayu. Orang Batak semua. Oh gitu. Gebera orang Batak juga ya. Si Thoris ya. Jadi gak ada orang Melayu satu pun. Gak ada satu pun. Orang Batak pun harus berpantun. Satu orang Jawa Pak. Masih ingin gak pantun ya? Lupa Pak. Sayang sekali Pak, jangan lupa. Oke. Gebera, apa yang paling menarik sih dengan P5 kearifan lokal dan kemudian dengan kelompok pantun? Itu apa? Pelajaran yang paling berkesan banget bagi Gebera. Kenapa itu yang paling menarik? Karena di situ saya kebetulan dapat kelompok itu yang suportif. Kelompok. Iya, kelompok yang suportif. Jadi kita tuh tahu bagaimana cara menangani masalah yang kita hadapi. Juga gak ada sama sekali yang mengeluh walaupun gak bisa tetap kita usahakan bisa gitu. Ada dinamikanya, suka-dukanya kayak tadi ayam-ayam? Suka-dukanya yang tadi pertama itu sukanya walaupun capek tapi seru. Kita dapat pengalaman berharga, dapat pengalaman baru. Kita juga bisa lebih banyak diskusi dengan teman. Jadi kita tahu pemikiran masing-masing itu seperti apa dalam diri kita. Terus ya dukanya itu tadi Pak, kita kesulitan karena memang logat kita gak bisa diubahkan Pak. Oh gitu, logat bataknya tetap keluar ya? Tetap keluar Pak. Ketika berpantun belum? Oke. Jadi Melayunya dibatak-batakin lah ya, supaya pantunnya mungkin jadi kaster sendiri gitu ya. Melayu ala batak mungkin dari situ itu Pak. Melayu ala batak. Mungkin Gai Fira mau mulai deh, apa pesan kepada sahabat lusur inspirasi, khususnya para peserta didik lainnya yang mungkin menonton podcast ini dalam menjalankan kurikulum merdeka dari perspektif murid? Untuk teman-teman yang mungkin di luar sana sekolahnya itu mendapatkan kurikulum merdeka. Walaupun sebenarnya di kurikulum merdeka ini kita lebih capek ya daripada kurikulum-kurikulum sebelumnya, tapi percaya kalau di kurikulum merdeka ini itu lebih banyak pembelajaran. Pembelajaran yang kita dapat baik itu dari segi bekerjasama dengan tim, inovasi, kreatif, kreativitas itu akan kita dapatkan jauh lebih berharga daripada mungkin kurikulum-kurikulum sebelumnya. Oke, makasih. Silakan Maya. Pesan Maya sih, teman-teman jalanin aja kurikulum merdeka, karena sebenarnya walaupun kayak capek, letih, itu asik loh. Nanti kalau kalian udah lewatin, nanti kalian rindu, eh kapan lagi ya kumpul-kumpul, kapan lagi diskusinya, kapan lagi masalah-masalah yang itu. Itu masalahnya sebenarnya jadi kenangan tersendiri sih bagi Maya. Jadi malah nagih ya, kapan lagi gitu ya. Kalau udah lewat, ih kapan lagi ya, kayaknya serulah kayak gitu lagi. Oke, oke. Makasih. Pak Bayu, gimana? Apa yang bisa Pak Bayu sampaikan, ajakan semangat kepada guru-guru yang lain termasuk juga mungkin dari pemimpin-pemimpin sekolah, juga pengawas gitu ya, komunitas pendidik dalam pelaksanaan kurikulum merdeka? Oke, baik. Kepada Bapak-Ibu guru yang lain, jadi pesan saya, kurikulum merdeka ini mendorong kita untuk tetap belajar dan berkarya. Jadi jangan cepat putus asa, manfaatkan aset-aset yang ada, komunitas belajar yang ada di sekolah, platform merdeka mengajar, untuk mencari pengetahuan dan keterampilan lain di bidang kurikulum merdeka ini, Pak. Jadi itu pesannya, tetap semangat, jangan mudah menyerah. Itu saja, Pak. Baik. Terima kasih, sahabat telusur inspirasi. Tidak terasa waktu kita sudah selesai. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi pada narasumber yang luar biasa. Ini nggak berasa kayak di SMA, ini kayaknya udah kita lagi di kampus kali ya. Luar biasa diskusinya kali ini. Mudah-mudahan sahabat telusur inspirasi mendapatkan banyak inspirasi dari diskusi kita pada kesempatan kali ini. Saya ingin menutup dengan pantun ya. Ya boleh, Pak. Boleh ya, Gerbera. Saya lupa pantunnya ya. Nggak, saya dicatat jadi nggak lupa. Kalau dihafal mungkin saya lupa. Jadi pantunnya untuk kita semua. Bila ke Medan, jangan lupa beli semangka. Semangka dibeli untuk dibawa ke kota kisaran. Tetap semangat implementasikan kurikulum Merdeka. Dengan gotong royong kita melompat ke masa depan. Kalau di kisaran tak bertemu buah semangka, cobalah bertanya pada para pedagang di pasar. Murid bahagia belajar dengan kurikulum Merdeka. Serentak bergerak, kita wujudkan Merdeka Belajar. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang salah kata dari kami dalam podcast ini. Sampai bertemu di edisi podcast berikutnya. Saya Iwan Caril Udur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.